Minimalkan kerusakan lingkungan penjabat bupati tinjau Gunung Botak Meminimalisir tingkat kerusakan lingkungan yang semakin parah pada kawasan penambangan rakyat Gunung Botak, penjabat bupati Puru Calaludin Salampesi. Didampingi langsung Sekda M. Ilyas Hamid bersama sejumlah kepala OPD lingkup Pemda Buru datangin lokasi penambangan rakyat Gunung Botak. Tiba di lokasi Sungai Anahoni, rombongan penjabat bupati Sekda dan sejumlah kepala OPD melihat kondisi terkini daerah yang dijadikan lokasi penambangan emas oleh masyarakat sesuatu tempat. Termasuk melihat kondisi air sungai yang sempat berubah warna akibat nampak dari penggunaan zat-zat kimia oleh warga saat penambangan dilakukan. Penjabat bupati Calaludin Salampesi saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan, menegaskan telah merintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kadis Lingkungan Hidup untuk melakukan penelitian kualitas air di Kali Anahoni. Dikatakan bupati dari beberapa analisa serta pengumpulan data yang telah dilakukan terungkap bahwa rutinitas pengolahan emas metode rendaman di lokasi Sungai Anahoni oleh masyarakat sekitar sangat berbahaya. Mengingat Sungai Anahoni mengalir langsung ke perairan Tolokayeli sehingga memungkinkan pencemaran tersebut berdampak kepada biota laut yang ada di perairan Tolokayeli. Untuk itu selaku bupati dirinya berharap agar masyarakat lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam yang ada dengan mengedepankan asas manfaat bagi masyarakat yang lebih luas daripada dampak kerugian yang didapatkan akibat rusaknya lingkungan sekitar oleh penggunaan zat-zat merkuri yang membahayakan lingkungan. Pemdeburu bersama dengan aparat kepolisian dibantu TNI akan menertibkan lokasi penambangan dari rutinitas warga dan bagi yang masih mendiami sepanjang bantaran Sungai Anahoni akan dipindahkan ke tempat yang lebih baik agar tidak terjadi kegiatan menetap di lokasi sepanjang bantaran Sungai Anahoni. Saat ini kata bupati terkait peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 mengenai pengelolaan wilayah pertambangan telah dialihkan kepada pemerintah provinsi. Maka pemdeburu berharap kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah Gunobotak agar nantinya dapat menyesuaikan dengan regulasi yang ada sehingga dapat meminimalisir dampak pencemaran lingkungan yang telah terjadi sebelumnya. Kemarin kami dikonfirmasi oleh Pak Gubernur terkait dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah 55 tahun 2022 terkait pengelolaan wilayah pertambangan yang sudah dialihkan ke provinsi. Maka kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat dan petani ataupun yang sedang beraktivitas di sekitar Gunobotak untuk nantinya bisa menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Sehingga milayah kita yang sangat indah ini tidak lagi tercemar oleh aktivitas-aktivitas tanpa izin atau tanpa pengetahuan dalam mengelola sumber daya alam yang ada yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan memberikan dampak buruk terhadap ekonomi kita. Sementara itu, sesuai penyampaian dari Kapolsek Wayapo, Andreas H. Pancaitan, bahwa kegiatan penertiban oleh personil gabungan dilakukan dua kali pada tanggal 4 Agustus dan tanggal 9 Agustus 2022. Dengan sasaran dua lokasi diantaranya Puncak Gunung dan di lokasi Anahuni. Hingga saat ini, personil gabungan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang masih ada di lokasi penambangan agar segera meninggalkan lokasi pertambangan. Hadir mendampingi penjabat bupati dan sekda dalam kunjungan tersebut antara lain asisten 1 Setda M. Masri, Staf Ahli Mansur Mamulati, Kadis Ketahanan Pangan Hasan Rehalat, Kadis Pendidikan Dalan Kabau, Kadis Sosial Lahidi, Kadis Pertanian Temok Karyadi, Kadis Kependudukan Catatan Sipil Lililau, Kadis Lingkungan Hidup Aiji Hantihu, Kepala BPPD Iskandar Zulkarnain, Kadis Pora Norman Hamzah, dan Kepala Satpol PP Kabupaten Buru Karim Wamnipo. Kepala Satpol PP